Sekarang kita ada di Bandung, kita mau ke acara Final Night Miss Mega Bintang Indonesia-Bandung Tapi kalau Bandung, Chef, kita harus kuliner ya? Iya, berarti kita harus makan dulu Awalnya gue bilang, ayo ikut ke Eropa, oke, oke gue berangkat, kata dia udah Terus selang berapa lama, dia telpon lagi, gue nggak jadi deh Tapi pasti Aku sekarang nih, menuju 2024, aku mau bermain kuliner Aku kayaknya mau buka restoran Ah, ntar dulu em, makan mah uneh dulu, boleh ah? Uneh hari Jumat, libur Ya hari Jumat, libur! Sekarang kita dapat rekomen dari Mas Andra & The Backbone Mana Mas Andra? Ehm... Ini Mirko Fan Temen-temen, nih dari followers, yang mau kaos press gratis Kaos ini dari Kak Igun nih Kak Igun ngasih 50 kaos gratis jurnalis press Yang lagi gue buat ini Cuma-cuma, syaratnya gampang, follow akun gue Dan komen di terakhir postingan gue Berkah... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita ada di Bandung sama Katia, sama Chef Pansoft Ada Chef yang lagi nyari nama nih Karena gue lagi kasih challenge buat dia, gimana caranya 2 bulan dia biar terkenal Oke, sekarang kita ada di Bandung, kita mau ke acara final night Miss Mega Bintang Indonesia Bandung Tapi kalau Bandung Chef, kita harus kuliner ya? Berarti kita harus makan dulu, makannya ke? Makanan Sunda lah Makanan Sunda Masa makan manado di Bandung? Ini mobil kita bukan sih? Ayo, salah, salah Kenapa? Ngomong, jangan diam, atui Ini mau ikut kamu Ya udah, aku ikut kamu aja Ya udah Pamitnya, A Enggak maksudnya, udah nggak buka Di mana Pak Jajaran? Pak Jajaran di depan Udah dimana? Ini udah mau nyampe Mau ne Pak Jajaran? Ya udah, yuk, yuk, yuk Bye Aku sekalian mau ketemu sama Mas Hamzah Mas Hamzah ini partner aku Dari Hands Foundation Yang kemarin ngurusin donasi aku ke Gaza Kita sekalian ngobrol-ngobrol sama mereka ya I give it away 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 Jadi, ceritanya Chef Pansos ini kan gue mau ajak ke Eropa Jangan gitu apa, ntar gue dihujat Kok dihujat? Ya enggak lah Kamu aku ajak ke Eropa seneng nggak? Seneng dong Iya aku ajak ke Eropa seneng nggak? Bukan lagi Masa ada orang yang gue mau ajak ke Eropa Gue tuh udah ngebayangin disana gue mau review-review makanan Bikin konten Awalnya gue bilang ayo ikut ke Eropa Oke, oke gue berangkat Kata dia udah Terus selang berapa lama dia telepon lagi Gue nggak jadi deh Pasti sama ceweknya nggak boleh Dia pikir kali pergi sama tante-tante bahaya kali ya Anjay Berarti kan kalau kayak gitu gue nggak pansos dong Mana? Ya kayak gitu gue nggak pansos lah Ternyata udah ada janji, ada syuting Kan gue udah bilang, lu bisa nyusulin gue orang gue sampe akhir bulan Kenapa lu? Kenapa gue? Ya kenapa lu? Kenapa gue? Gue mau ngajak si Abdi Gue mau ajak ke luar negeri takut dia ketahani imigrasi Orang bentuknya begitu Bentuknya begitu kayak penjahat Udah daripada gue bawa ntar dia nyangkut Iya, bener Ngurusnya semua salah Serem bentuknya begitu Gimana ceritanya tuh dia Ya Allah Tapi yaudah Pokoknya Aku sekarang nih menuju 2024 Aku mau bermain kuliner Aku kayaknya mau buka restoran Kalo nggak buka restoran Aku mau buka warung nasi Sama aja dong Enggak, kalo restoran kan bentuknya kan kelas banget Aku tuh pengen bikinnya warung nasi Warung nasi Warung nasi Warung nasi Ma Igun Anjay Ma Igun tuh udah kita hakiin ya Ti Udah Iya Jajanan Ma Igun Ma Igun Jajanan Ma Igun Ini Ma Une Bukan Ini Ma Une Tutup ini Buka Tidak mau buka cabang Oh iya udah itu Kok bisa beda sih Ayo turun Diturun Ntar dulu Kak Mundur aja Mundur aja Neng lu gua A-a aja Ini dari tadi ya Dari nyampe ke Bandung nih Dia udah ngomongin terus nih Cuangki, cuangki Mana nih cuangki Tapi enak kan Ih cuangki kalo pake ini enak banget Enak kan Enak Ini Ma Une juga udah di mulut gue sambelnya Tapi baru makan cuangki tadi jam berapa ya Jam sepuluh Sekarang udah jam dua Jam sepuluh anjir Jam sepuluh Orang dibuka jam satu Oh iya bener Tapi gua jago gak Restoran belum buka Gua udah suruh buka Iya betul Kayaknya gitu Itu niatnya gua panses tuh biar gitu Mau kemana sih A Udah A diem sini aku masuk gang A gak bisa masuk Jadi dia gak bisa masuk Itu bukan jalur mobil You know Kita mau makan baso kan A ntar dulu A A akan Ma Une juga boleh A Ini hari Jumat udah Ya hari Jumat libur Ya hari Jumat libur Setiap hari Jumat libur Besok baru Baca dong Baca Hari Jumat libur Tutup Allah Kalo bu kamar rame ini Mau Ne Kenapa di google Mau yang di depan ada Mau Ne Iya Cuma secara arah Cuma ya Enggak A Enggak A Tessnya jangan diajak ngomong dulu Saya lagi bete Hahaha Bapar ya Mau dong A Gak 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 Mau dong A Satunya berapa? Gak 1500 Satu aja Gak 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 Yaudah, yuk. Sunda? Sunda. Sunda Pisan? Iya, Sunda Pisan. Oke. Dikarenakan maunnya hari Jumat libur, sekarang kita dapat rekomen dari Mas Andra and the backbone. Mana Mas Andra? Bumi Mitoha. Bumi Mitoha, oke. Sampai nggak enak, gua kelir rambut dia. Oke, kita pindah ke restoran selanjutnya. Ayo makan. Kan kita mau makan. Udah deh, ah. Udah deh, ah. Udah deh, ntar kenyang, ah. Ntar nggak jadi makan, ah. Udah, 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 udah. Udah nggak usah. Udah, kayak coba makan doang. Heran, wih. Udah. Udah, udah. Aku makan, ah. Babat gorengnya dua, digoreng sering. Jengkel dong? Semur, palado, apa-apa? Yang itu tuh. Semur ya? Emang itu semur? Yang dimakan, ya? Ya, semur. Tentang apapun ini. Siapa yang pas nonton mas? Siapa yang pas nonton? Sini pelayang ya? Aku mau es alpukat mas. Boleh! Enggak deh, Es Chincau Hejo Sawangi. es cincel hijau sawangu iya, terus mau este tawar oke kamu? este tawar este tawar itu tiga ya bener ya? kalau kamu apa? este tawar? este manis boleh celengan gitu mana? mana caranya? apa sih caranya? mana caranya? pas sobron aja nih lu mah parah caranya saya ulang pas sobron aja iya, iya, saya ulang pas sobron aja este tawar nya tiga este manis satu oke, terima kasih iya, selamat malam moci tangan jangan senyum saya nyaman halo jangan senyum dulu luah ke tahun ini 25 say iya, 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 iya it's always been too much information this is too much for me iya, 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 iya dikasih ginian gak? eh, dikasih ini cubi itu jengko itu ini apa? ini sabel mitoha ini apa? bawang bawang itu apa dadak? bawang bawang kalau yang dadak itu teras ikan itu jengko ya? itu jengko ini apa? ini apa mas? saya togak lo ini apa? ini apa? disini apa? iya, iya iya, iya ini ini sambel mitoha yang bawang? sambel merah ada gak sih? kerasi yang kerasi ada? ngodong cobain berapa? 2 aja 2 aja 3 3 untuk babat goreng mana babatnya liat? kurang kering A? kurang kering siap? enak 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 cukup cumi coba dong chef ceritain apa yang kita makan hari ini jadi ini adalah makanan khasum gak? sebenarnya Jawa sih ini ada cumi hitam disini oke ini juga ada apa jengkol jadi kenapa namanya cumi hitam apa dia turunan ****** jangan dong perkahwinan antara orang Sunda sama orang ****** cuminya warnanya hitam bener oh iya? kenapa jengkol ini warnanya merah? karena dia pake cabai aaah ini yang suka boncengin bertiga itu? bener apalagi yang ini cabai-cabai hamzah sini sayang ganteng sini 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 dulu cepat ini 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 siang sini Zah sini dulu yang tawar yang tawar ini alhamdulillah ada my bro sahabat sejati aku sahabat kejana jadi mas hamzah ini yang bertugas menyalurkan bantu-bantuan yang aku kirimkan untuk kemanusiaan di seluruh dunia jadi dengan pembuatan masjid terus kemarin untuk Gaza jadi beliau yang langsung turun ke lapangan sebenernya inget gak waktu lu bilang sama gue gue mau ke Gaza gue gak mau apa? gue gak mau janda hahaha gue gak mau jadi janda hahaha iya dong takutnya kenapa-napa tapi sejujurnya nih ya ini gue tuh pengen tau kan kamu pergi kan lewat Turki eh lewat Mesir apa permandangan yang paling gak bisa dilupain dari seorang hamzah pada saat di wilayah Gaza oke teman-teman sebelumnya lain hamzah tadi penyalur implementor dana-dana kemanusiaan yang udah di berbagai negara sampai ke Afrika dan kemarin bantuannya juga sebenarnya 1M ya gak ya nah itu melalui Head Foundation untuk Palestina disaluruhin sama kita dan Alhamdulillah kemarin gue disana sekitar 17 hari kita tepatnya landing di Cairo habis itu kita menuju ke perbatasan terdekat Gaza tapi jujur di Cairo udah denger senjata gak? suara-suara senjata enggak kalau di Cairo jelas normal tapi kalau misalkan kita di Ismailia kemarin itu kan jadi dari Cairo terus jalan kita Ismailia ya Ismailia itu ada yang namanya El Aris baru perbatasan Rafa yang masuk ke Gaza jadi kita sekitar 3 jam lagi lah ke Gaza itu nah kalau kita ngerasain kalau vibesnya dari kayak military dan segala macem kita ngeliat tank-tank aja sih yang walau alam tuh tanknya mau diapain cuma perjalanan ada yang ngantri yang pastinya ke perbatasan itu tanknya tank siapa? pastinya tank C oh tank C yang ada mau ke perbatasan Rafa sama Gaza ini berarti gak ada suara bom gitu karena itu kalau udah kalau udah wilayah yang konflik atau kekhidatan itu udah gak bisa tuh kita NGO personal gak bisa tapi berarti kamu ngeliat gak orang-orang yang misalnya di rescue gitu dari Gaza terus ngelewatin oh kalau kalau korban yang dari Gaza yang di rescue itu ada di rumah sakit di Cairo di Mesir mereka ada ada sekitar berapa ribu orang yang di rescue dari Gaza itu dirawat di Mesir kamu ngeliat langsung kondisinya? kita kita bertemu sama mereka bertemu sama mereka cuma ada di rumah mereka yang gak bisa didokumentasikan cuma kita ketemu sama NGO yang ngurusnya namanya Medics M-E-D-I-C-S itu dia yang ngurus warga Gaza yang dirawat di Mesir kita kalau barusan Amerika juga tadi barusan meeting kita mungkin tahap terus maksudnya adalah obat-obatan apa obat-obatan segala macem oke nah jadi kan kemarin 17 hari tuh ada disana nginepnya dimana? nginepnya kita di hotelnya Muhammadiyah di Cairo oh alhamdulillah jadi proper ya? proper berapa orang dari Hands Foundation yang mereka? dari Hands Foundation dua orang aja dua sama Rizky Rizky Fauzi nah yang pas kemarin kamu sempet ke apa tuh? tempat masuk-masukin sembako itu tempat apa? nah itu di gudang Ismailia itu di Ismailia terakhir mentok kita tuh disitu gak bisa lagi perbatasan itu gak bisa lagi kita sebagai NGO atau sebagai artikis manusiaan mentok disitu yang boleh masuk itu militer jurnalasi internasional dan sebagainya tapi kita mentok disitu kita packing bantuan dari Kak Egun kemarin dan alhamdulillah untuk apa kemarin ya tepung-tepung gandam dari Kak Egun sebagai makanan itu sekitar 30 ton udah berhasil masuk kesana tapi jujur lu jujur lu pasti pengen balik lagi kesana kan? kayak ngerasa kayak ngerasa kayak ngerasa udah nebak nih ini dia ini kalo hidupnya gak ada tantangan ini gak dia ini selama dia ngurusin di NGO ini yang menurut dia paling menantang nih karena lu pengen kan bener-bener masuk kan? pengen masuk malah seharusnya pengen masuk sampai kemarin bilang sama Budian dari KBRI ayolah bantuin kita masuk karena Budian nanti udah mentok usahanya gak bisa pasti nanti kalo udah ada-ada mungkin bisa kita usahakan lagi ya Kak Egun sekarang lagi planningin mau ke Uganda nah itu jadi kita mau ke Uganda kita mau ngeresmiin masjid aku mau bagi-bagi kompor disana mau bagi-bagi mukena tapi aku pengennya sebenernya bukan ngebagi mukena tapi mukena itu alat sholat itu menjadi inventaris masjid jadi nanti kita bikinin satu ruangan kita kasih budget dia nyuci mukena dan segala macem jadi bukan jadi milik tapi jadi inventaris masjid jadi siapapun yang mau masuk ke masjid mau sholat ya bisa pakai mukena karena aku yakin banget disana kan kurang tuh terus masjid kita kan masih sepi aku rencananya mau bawa kaligrafi ya kan oh sepi dari dekorasi ya iya supaya ada ada ini ada ada permandangannya lah di dalam situ gitu jadi rencananya iya betul Kak Igun mau ke Eropa dulu Kak Igun mau healing healing hilang dulu ya iya mau hilang healing nanti balik kita langsung ngurus sisa iya kan nah jadi sebenernya kondisi masjid kita nih disana setiap hari pasti dipakai jamaah dong? iya aktif itu jadi masjid favorit itu tuh di daerah uganda barat yang mau kita bangun itu jadi masjid favoritnya keluarga uganda barat karena nge highlight banget udah termasuk yang paling besar dan warnanya full putih ini masjid masjid warnanya gak ada yang putih warna-warni kuning, hijau, biru masjid kita warna yang putih best ya kita mau makan kita mau kangenan nanti abis makan abis makan ada sesuatu yang mau aku bagiin buat followers aku di youtube oke hayal os tu y y y y y y kenyang alhamdulillah sesuai ekspektasi ya walaupun tadi kemah uneh tutup jumat akhirnya sini dapat rekomen enak tuh sampai sampai ke jenggot-jenggot ya ampun malu banget sih tapi ini enak sumpah pedasnya mantep dan ini bumi mitoha ini hasunda ini hasunda oke kita cutangan dulu eh ini rapiinnya ke molan ya your save life video are not real gimana nih oke oh yaudah nih captionnya apa ti ngobrol ya saya hati-hati nih jadi ini temen-temen nih dari followers yang kalau mau kaos press gratis, kaos ini dari kak igun nih kak igun ngasih 50 kaos gratis jurnalis press yang lagi gua buat ini cuma-cuma syaratnya gampang follow akun gua dan komen di terakhir postingan gua berkah selalu mention kak ivan gunawan berkah selalu kak ivan gunawan oke 50 kaos gratis press jurnalis dari ka igun berarti kamu ambil lagi 50 sah? udah udah yang itu aja mas ini masa? kan sama aja rulesnya diarahin ke kalau mati aja yang gede iya hee nanti diarahin sama kan iya nanti kan mana yang paling gede mana? apa? kaosnya? mana? ada ini apa? L ada ya? nih lo mau gak? nih lo kan? pers walaupun oke guys terimakasih udah nontonin live kita hari ini eh live kita hari ini vlog hari ini semoga bermanfaat dah sayang titi dj oke keluarga jadi buat kalian nih kalian bisa dapetin eh ini kan Hamzah emang dijualkan berapa satunya? ada berapa? di jual berapa? ada si akutnya yaudah pokoknya ini di jual kepoin aja instagramnya Hamzah oke terimakasih sama ini mas Rehan perusahanya gue di goreng berdua ya kak ya emang aku emang aku mau dimananya mau dimananya iya di pajang oh oh bayarannya double hahaha ada tangannya dua ada duitnya kak 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 ayo ayo kasih ya ayo ayo anak-anak ikut aja ini biar rapi jebret jangan lihat sendiri ayo 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 ayo